Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Wolejo motor Oke teman-teman di video kali ini saya akan mencoba membuat skema dasar dari stater tangan motor dimana bagian stater tangan motor itu seperti mulai dari aki terus sekring kunci kontak tombol stater bendik stater dan dinamo jadi ini diagram dasarnya untuk perbedaan motor metik dan motor sport ini saya cuma buat saja untuk dasarnya saja untuk motor metik juga ada perbedaan ada tambahan ataupun di motor sport juga ada tambahan ya untuk sesi kali ini saya cuma buat dasar dari stater stater tangan motor itu jadi kita coba mulai buat dulu teman-teman awalnya saya coba mulai dulu dari akinya dari aki saya coba mulai dari jalur kabel net positif positif ini terus saya alirkan ke sekring Hai ngecek ring Hai ngecek ring Hai ngecek ring hai 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 biasa gua kita pakai kabel kes dari aki ke sekring kita gunakan warna standar yaitu warna merah untuk tiap melok motor ataupun merek motor karena biasa berbeda-beda hai 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 coba langsung lagi ke kunci kontak Hai Oke disini saya buat tambahan saja ini ada tambahan karena kita tidak bahas ini jadi bisa tambahkan aja disini yaitu Hai kiprok hai 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 Oke jadi kita langsung hubungkan lagi kabel warna merah disini oke seperti ini teman-teman jadi kita langsung lagi menuju ke output kunci kontak untuk stater tangan ini ada perbedaan di tiap motor kadang menggunakan di tombol staternya ini menggunakan arus positif ada juga yang menggunakan arus negatif tapi untuk sesi ini saya cuma buat dulu yang jalur positif untuk bagian tombol staternya jadi kita langsung ambil langsung dari output kunci kontak siap pakai dari dasar Yamaha aja warna coklat oke hai 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 kita langsungkan lagi sini hai 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 terus outputnya ini kita gunakan warna lain saja contohnya warna biru dan biasa juga tiap merek motor ataupun tiap jenis motor ada perbedaan warna output dari tombol stater jadi ini kita tambahkan saja warna biru oke terus dari output tombol stater ini kita alirkan ke bendik stater atau atau relay stater oke saya teruskan seperti ini hai 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 oke dari output kunci kontak sudah kita buat sekarang kita buat sekarang kita buat abel arus langsung dari aki ke bendik biasanya kalau di motor itu biasa ditandai dengan kabel yang berukuran besar oke kita coba buat disini hai 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 Oke kita pakai jalur yang lebih jauh Hai model kabel besar Oke kita langsung alirkan ke relik stater hai 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 Oke ini sudah terhubung terus dari bendik stater ini kita hubungkan lagi ke bendik stater ini kita hubungkan lagi ke dinamo stater hai 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 Oke seperti ini teman-teman ini sudah terhubung Hai jadi sisa satu satu jalur kabel ini ke bendi satri yaitu kabel negatif jadi kita coba buat dulu pakai standar saja warnanya warna hitam pakai ukuran besar aja hai 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 oke kita buat jalur yang menuju ke kode masa baik itu rangka maupun mesin seperti yang di bawah dinamo stater ini terus kita alirkan arus negatif ke bendi stater hai 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 oke seperti ini oke sisa kita buat dulu untuk bagian rangka mesin seperti ini oke hai 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 oke jadi begini teman-teman untuk skema dasar dari stater tangan motor Alhamdulillah kita sudah selesaikan jadi bentuknya seperti ini teman-teman jalurnya ah untuk jalur tombol stater ini ada yang menggunakan jalur positif ada juga yang menggunakan jalur masa jadi kalau sumpah di sini jalur masa berarti output dari kunci kontak itu langsung ke bendi stater tidak melalui tombol stater jadi mulai dari sistem ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman pemula jikalau mendapatkan masalah trouble setting dari masalah stater tangan motor dengan melihat diagram sederhana ini menungguan teman-teman bisa mencari solusi atau mencari masalah yang terjadi pada sistem stater tangan yang tidak berfungsi jadi begini teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua terutama buat teman-teman pemula dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih untuk lebih dan kurangnya mohon dimakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati